selamat pagi selamat bertemu lagi di video berikut ini jadi teman teman video berikut ini saya tidak akan membahas tentang tutorial bongkar pasang CVT tetapi saya hanya akan sharing permasalahan-permasalahan kalau kita tidak sering mengecek bagian CVT teman teman oke seperti permasalahan dari motor berikut ini ini vario 125 ini pemakaian baru sekitaran 2 tahun dan kerusakan yang terjadi di bagian CVT itu sudah seperti ini teman teman ini bisa kalian lihat untuk bagian rumah rollernya sudah oblak parah seperti ini untuk rollernya sudah hancur untuk haripis lightnya juga sudah rusak dan untuk besi ini besi rumah roller sudah pegang seperti ini ini untuk bagian VBLnya sudah retak-retak ya jadi ini permasalahan dari vario pemakaian 2 tahun lebih kurang lebih ya sudah rusak seperti ini ini part-partnya sudah hampir semua sudah rusak jadi teruntuk kalian hal-hal seperti ini sering terjadi untuk motor metik jadi rutinlah mengecek bagian CVT agar biasa kerusakan itu tidak akan berdampak pada part-part yang lain oke sepertinya teman teman untuk penjelasan kali ini semoga bisa bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati